Dengan ledakan keras, pedang itu menebas kehampaan. Sesosok terbang keluar, nenek moyang keluarga Wan tertegun di udara, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya perlahan terbelah menjadi dua, dan darahnya berubah menjadi lautan darah, menderu di udara. Apa, nenek moyang keluarga Wan terbelah dua, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Nenek moyang keluarga Wan telah berubah menjadi awan kabut dan tidak diserang sama sekali. Bagaimana dia membunuhnya? Apakah orang-orang ini gila? Sejujurnya, bahkan leluhur keluarga Wan sendiri tidak tahu bagaimana dia terluka. Dia tidak tahu bahwa jiwa pedang naga Lin Suan dapat menghancurkan segalanya. Bahkan bisa menembus kehampaan, apalagi hanya awan kabut. Sudah ku bilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi kali ini. Jadi, kamu bisa masuk neraka. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya. Sepasang mata emas muncul di kehampaan. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bersama dengan hukum api, itu langsung membakar jiwa leluhur. Ah! Nenek moyang keluarga Wan sebelumnya meremehkan, tapi sekarang dia menjerit sedih. Pihak lain memiliki teknik mata yang misterius dan menakutkan. Dia salah perhitungan. Tidak! Nenek moyang keluarga Wan berteriak dengan liar dan memuntahkan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, mengelilinginya. Kabut hitam itu sangat dingin. Mungkinkah itu dibentuk oleh jiwa jutaan pembangkit tenaga listrik? Dia tidak menyangka nenek moyang keluarga Wan begitu kejam. Seorang ahli senior di kejauhan berseru, jangan diselimuti oleh awan gelap ini, ia berspesialisasi dalam menyakiti jiwa. Benar saja, setelah diselimuti awan gelap, jiwa leluhur keluarga Wan benar-benar selamat. Bahkan Lin Suan terkejut dengan ini. Tampaknya orang bijak setengah langkah memang kuat. Tanpa kemampuan khusus, akan sulit membunuh pihak lain. Namun, ini tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, tidak peduli berapa banyak harta yang dia miliki, dia masih bisa mengirimnya ke neraka. Berdengung. Di mata Lin Suan, mata ilahi Tianji meledak lagi. Di saat yang sama, jiwa pedang naga juga memasuki mata misterius. Dengan ledakan, kekuatan mata dewa Tianji berlipat ganda. Seketika, awan gelap itu terkoyak tanpa ampun dan terbakar habis-habisan, berubah menjadi ketiadaan. Ah, mustahil. Bagaimana mungkin kamu bisa menembus awan gelapku? Nenek moyang keluarga Wan berteriak seperti orang gila. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana kekuatan pertempuran Lin Suan masih bisa meningkat. Ini di luar imajinasinya. Sesaat kemudian, awan gelap di langit terkoyak. Jiwa leluhur keluarga Wan ingin melarikan diri. Namun pada akhirnya terbakar menjadi abu. Dengan ledakan, jenazahnya jatuh dari langit, menghancurkan gunung dan sungai dalam jarak 1 juta mil. Ruang kosong itu tidak mampu menampung tubuh dan darah seorang setengah biksu. Mati. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka menyadari bahwa bahkan setelah sekian lama, leluhur tua klan Wan masih belum bisa bangkit kembali. Ini berarti pihak lain telah terbunuh sepenuhnya. Semua orang menghirup udara dingin. Calon sage yang bermartabat telah benar-benar mati. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimanapun juga, seorang Halsein adalah seseorang yang memiliki satu kaki di alam Sein. Orang seperti itu akan melampaui langit dan bumi. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat dan tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Tapi sekarang, seorang Halsein telah mati di hadapan mereka. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan leluhur keluarga Wan, lalu berbalik dan melayang ke langit, menghilang ke langit. Orang-orang di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tahu bahwa gempa bumi besar dan badai besar telah terjadi lagi. Kematian seorang Halsein jelas merupakan sebuah badai yang tak ada habisnya. Benar saja, berita itu menyebar dengan kecepatan cahaya. Segera, seluruh Cloud Returning Planet mengetahuinya. Seorang setengah biksu telah terjatuh. Apalagi ia dibunuh oleh seorang jenius muda. Lin Woody. Lin Woody sudah menjadi Halsein. Bagaimana mungkin? Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Woody lah yang membunuh Halsein, mereka semua menjadi gila. Sebelumnya, ketika Lin Woody dan Nether King bertarung di puncak surga, dia hanyalah generasi muda yang telah memahami kekuatan Dao. Baru satu atau dua tahun berlalu, dan dia sudah menjadi seorang Halsein. Bagaimana mungkin? Bagaimana Dao melakukannya? Orang-orang ini gila. Tokoh generasi tua juga tercengang. Kita harus tahu bahwa banyak pembangkit tenaga listrik generasi tua telah terjebak di Taman Besar Bintang 9 selama satu atau dua ribu tahun. Namun, mereka tidak pernah mampu mengambil langkah tersebut. Namun kini, ada seorang pemuda yang mampu mengambil langkah itu dalam satu atau dua tahun. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan orang jenius yang paling mengerikan pun tidak dapat melakukan itu. Ada sebuah rahasia. Sial, anak itu pasti punya rahasia. Dia mungkin punya cara untuk menjadi seorang setengah biksu. Untuk sementara waktu, banyak orang terkejut. Sekte besar dan klan keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya membara dengan semangat saat mereka mencari Lin Woody. Namun, mereka kehilangan jejak Lin Woody. Jika seorang Halksein ingin bersembunyi, maka mereka tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Keluarga Ki Kepala keluarga Ki terkejut. Dia tidak secara pribadi pergi ke alam iblis. Namun, saat mendapat kabar tersebut, ia langsung mendatangi lokasi kejadian. Ketika dia kembali, suasana hatinya sangat serius. Itu karena dia merasakan aura familiar di lokasi pertempuran. Dia memikirkan orang itu lagi. Namun, dia tidak bisa mempercayai bahwa pihak lain telah menjadi seorang setengah biksu. Pihak lain telah menjadi Halksein di usia yang sangat muda. Restasinya di masa depan tidak terbatas. Dia adalah seorang jenius yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Ki menarik nafas dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia bertanya, Siyu, apakah kamu menemukan berita tentang Lin Gongsi? Ki Siyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat menemukan apapun. Lupakan saja, tidak perlu menyelidikinya. Sang Patriark menggelengkan kepalanya. Jika pihak lain benar-benar seorang Halksein, maka mereka tidak akan bisa menemukan apapun. Untuk beberapa waktu, semua orang membicarakan Lin Woody. Pada saat yang sama, tsunami terjadi di planet pemurnian darah. Lautan darah yang tak berujung melonjak, dan kekosongan dalam jarak 1 juta mil hancur. Para prajurit di planet pemurnian darah merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sial, apakah Patriark Sue Paus sudah gila? Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Dikatakan bahwa dia tidak akan bangun selama 1 atau 200 tahun. Kenapa dia keluar hanya dalam beberapa tahun? Kerumunan itu tidak mengetahuinya. Mereka hanya melihat sosok berwarna merah darah bergegas ke awan, tiba di atas 9 surga, mengeluarkan raungan yang tak ada habisnya. Lin Woody, kamu berani membunuh dua muridku dan menghancurkan pecahan jiwaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Patriark Sue Paus meraung ke langit. Dia tidak tahan, jadi dia memutuskan untuk membunuh Lin Suan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa terus berkultivasi dalam pengasingan. Cloud Returning Planet, kan? Baiklah, aku akan pergi ke sana secara pribadi dan membunuhmu. Setelah Lin Suan membunuh kepala keluarga Wan, dia mengambil cincin penyimpanannya dan pergi. Dia datang ke pegunungan tak berpenghuni, mengatur barisan, dan masuk. Kemudian, Lin Suan mulai mencari melalui cincin penyimpanan kepala keluarga Wan. Biarkan aku melihat koleksi setengah biksu. Bagaimana menurutmu? Jiwa Lin Suan masuk. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa koleksi leluhur setengah bela diri terlalu kaya. Ramuan spiritual, pil spiritual, seni bela diri, kemampuan ilahi, dan beberapa catatan dao agung langit dan bumi semuanya sangat berharga. 3182. Lin Suan melihat pil-pil itu. Semuanya dibutuhkan oleh alam bijak setengah langkah. Dia bisa mengkonsumsinya. Dia juga bisa menggunakan ramuan roh itu untuk berkultivasi. Bagaimana dengan metode budidaya pencaksilat tersebut? Lin Suan menatap mereka sekilas. Dia tidak peduli dengan hal ini. Yang dia pedulikan sekarang adalah pemahaman grid dao. Benar saja, kepala keluarga Wan memiliki pemahaman dao yang hebat. Ada sebuah tablet batu dengan pemahaman hukum awan terukir di atasnya. Meskipun itu bukan kata-kata dan hanya aura, Lin Suan bisa merasakannya. Dan dia bisa merasakannya dengan jelas. Selanjutnya, Lin Suan merasakan hukum awan. Awan tidak berbentuk, tidak memiliki bayangan, tidak memiliki jejak, dan sangat mirip dengan angin. Oleh karena itu, pemahaman Lin Suan tentang hukum awan meningkatkan kecepatan gerakannya lagi. Tidak hanya itu, hukum api dan kekuatan pemusnahan juga meningkat. Dikombinasikan dengan benih plenilune dan kitab suci pemahaman dao besar, pemahaman Lin Suan tentang dao besar semakin dalam. Tiga bulan kemudian, setelah Lin Suan keluar, dia menerima berita bahwa Patriark Sue Pau dari Blood Refinement Planet datang ke Cloud Return Planet untuk membunuhnya. Huh. Lin Suan mendengus dingin dan langsung menyebarkan berita bahwa dia tidak perlu datang. Sebulan kemudian, di Blood Refinement Planet, dia secara pribadi akan mengambil kepala anjing itu. Kata-kata Lin Suan dieksekusi, energi spiritual langit dan bumi secara otomatis memadat, membentuk sebuah dekrit yang tidak menghilang dalam waktu lama di awan. Seniman bela diri di sekitar melihatnya. Mereka mendonga dan melihat keputusan itu tertinggal di langit dan sangat terkejut. Lin Woody dan Patriark Sue Pau akan bertarung. Ini adalah berita besar. Dalam sekejap, berita ini menyebar ke delapan daerah terpencil. Segera, semua orang di Cloud Return Planet mengetahuinya. Tidak ada yang menyangka Lin Woody menjadi begitu sombong dan mengambil inisiatif untuk membunuh dalam perjalanan menuju pintu mereka. Berita ini dikirimkan ke planet pemurnian darah melalui jalur langit berbintang kuno. Patriark Sue Pau sangat marah hingga dia muntah darah. Bocah sialan, dia benar-benar bertindak keterlaluan. Karena kamu berani datang, aku pastikan kamu tidak kembali. Sebulan kemudian, di Great Blood Plains, Pertempuran Sampai Mati Jawab Patriark Sue Pau dengan dominan. Di Blood Refinement Planet, para seniman bela diri di Cloud Return Planet semuanya bersemangat dan gila. Dua orang setengah bijak akan bertarung sampai mati. Ini jelas merupakan peristiwa sekali seumur hidup. Banyak orang bersiap menuju ke dataran merah untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Lagi pula, mereka benar-benar tidak boleh melewatkan pertempuran seperti itu. Satu demi satu, tetua agung dan pemimpin sekte dari klan utama dan tanah suci menuju Huang Xiaolong. Bahkan para setengah biksu pun merasa khawatir karenanya. Leluhur Sue Pau sudah terkenal sejak lama, dan dia sangat kuat. Dia terkenal di seluruh planet pemurnian darah, dan dia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dia bertanya-tanya apakah Lin Woody mampu mengalahkannya. Konon belum lama ini, Lin Woody telah membunuh Patriark Clan One. Dia pasti bisa mengalahkan Patriark Sue Pau. Namun, ada juga orang yang mendengus dingin. Mungkin bukan itu masalahnya. Patriark Clan One sudah berada di ujung tanduk. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan ki dan darahnya, itu masih terlalu lemah. Tapi Patriark Sue Pau berbeda. Dia berada di puncaknya dan kekuatannya jauh melampaui Patriark Clan One. Para tetua tertinggi dan pemimpin sekte dengan cepat menganalisis situasinya. Segera, seorang Half Sein merilis berita bahwa 500 tahun yang lalu, Patriark Sue Pau telah membuat namanya terkenal. Saat itu, dua Half Sein telah mati di tangan pihak lain. Terlebih lagi, dua setengah biksu lainnya telah ditekan sampai pada titik di mana mereka tidak berani keluar dari pengasingan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Patriark Sue Pau. Saat berita itu keluar, semua orang gempar. Patriark Sue Pau sebenarnya sangat kuat. Mereka semua adalah setengah biksu, namun perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah besar. Jelas sekali bahwa Patriark Sue Pau adalah seorang Half Sein yang sangat kuat. Kali ini Lin Woody benar-benar ceroboh. Planet pemurnian darah sangat ramai saat ini. Karena pertarungan antara Lin Woody dan Patriark Sue Pau, hal itu menyebabkan keributan besar, menyebabkan alam bintang dan alam luar di sekitarnya bergegas. Di langit, seorang pria jangkung mengenakan jubah kuning dengan sulaman naga turun. Dia memiliki aura seorang raja. Sangat menakutkan. Siapa itu? Itu adalah jenius dari alam luar, Jun Woo Ya. Dia telah memahami jalan seorang raja. Tidakkah Anda melihat bahwa banyak orang jenius di sekitarnya yang tunduk padanya? Apa? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Tatapan Jun Woo Ya tenang. Ada banyak orang jenius yang mengikutinya. Beberapa dari mereka bersedia tunduk padanya. Bagian lainnya telah ditundukkan oleh kehendak raja berdaulat yang kuat ketika dia bertarung dengan mereka. Singkatnya, kedatangan Jun Woo Ya menimbulkan keributan besar. Mata yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arahnya. Anda benar-benar di sini. Sebuah suara terdengar. Jun Woo Ya menoleh dan menoleh. Matanya bersinar dengan cahaya yang menusuk. Itu kamu. Itu adalah wanita yang lembut dan cantik. Dia adalah Yu Ling Long dari kediaman cendikiawan luar biasa. Saat ini, Yu Ling Long bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Selain itu, ada aura khusus yang keluar dari tubuhnya yang membuat banyak jenius muda jatuh cinta padanya. Sepertinya kamu juga berada di sini untuk pertarungan setengah biksu. Yu Ling Long berkata dengan suara manis. Jun Woo Ya mengangguk. Itu benar. Jarang sekali melihat pertempuran setengah seumur hidup. Apalagi konon salah satu dari mereka adalah seorang jenius yang masih sangat muda. Aku tidak bisa membayangkan sosok jenius seperti apa yang mampu memasuki alam setengah biksu di usia yang begitu muda. Ya, saya khawatir iblis utara pun tidak dapat melakukannya. Itu benar. Saya tidak berpikir Lin Suan juga bisa mengalahkan iblis utara. Tampaknya ada banyak orang jenius di jalan kuno bintang. Saat keduanya sedang berbicara, sosok lain turun. Lama tidak bertemu, kalian berdua. Begitu orang ini turun, dia membawa aura iblis yang mengerikan, menyebabkan orang-orang di sekitarnya mundur ketakutan. Sangat menakutkan. Raja iblis ada di sini. Itu dekat dengan kekuatan Dao. Aura iblis ini sangat familiar. Jun Woo Ya dan Yu Ling Long tercengang. Mereka kemudian menoleh untuk melihat. Hei Mo. Mereka mengenali bahwa orang tersebut adalah Hei Mo dari kediaman cendikiawan luar biasa. Namun, iblis hitam saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia memancarkan aura dingin yang menggigit. Jelas sekali bahwa dia telah berhasil memahami kekuatan Dao. Setelah Hei Mo tiba, dia sangat bersemangat. Dia memandang Jun Woo Ya dan Yu Ling Long dengan niat bertarung yang kuat di matanya. Namun, dia tidak melawan. Sebaliknya, dia bertanya, apakah hanya kalian berdua yang ada di sini? Di mana yang lainnya, apakah Lin Suan ada di sini? Ketika dia berada di kediaman cendikiawan luar biasa, Hei Mo tidak menganggap serius Lin Suan. Namun, dalam pertarungan peringkat terakhir, Lin Suan melonjak dan mengalahkan iblis utara, menjadi yang pertama di kediaman cendikiawan luar biasa. Pada saat itu, dia bahkan tidak memahami kekuatan Dao. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Hal ini membuat Hei Mo merasa putus asa. Kemudian, Hei Mo meninggalkan kediaman cendikiawan luar biasa dan pergi ke jurang jatuh. Dia dengan susah payah berkultivasi di sana, mempertaruhkan nyawanya saat menghadapi kematian, dan akhirnya memahami kekuatan iblis. Sekarang, dia juga salah satu ahli top yang telah memahami kekuatan Dao. Menurutnya, Dao of the Demon miliknya benar-benar menakutkan. Dia yakin dia bisa bertarung dengan Lin Suan. Dia bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Jun Wuya dan Yu Linglong mengerutkan kening. Beraninya Hei Mo berbicara seperti itu pada mereka. Kita harus tahu bahwa Hei Mo sangat hormat di depan mereka. Namun, tak lama kemudian, keduanya mendengus dingin. Sekarang Hei Mo memiliki kekuatan untuk melawan mereka, sikap mereka berubah secara alami. 3.183 Kata Yu Linglong, Lin Suan belum datang, begitu pula iblis utara. Siapa yang tahu kemana perginya Han Fei? Sejauh ini, hanya sedikit dari kami yang telah tiba. Tapi jangan khawatir, selama mereka berada di planet terdekat, mereka akan datang. Lagipula, pertarungan antara setengah sage jarang terjadi. Baiklah, aku akan menunggunya di sini. Setan hitam raung, matanya dipenuhi arogansi. Setelah bertemu Lin Suan kali ini, dia akan mengalahkannya dengan tangannya sendiri. Semakin banyak orang yang tiba di Grid Scarlet Lines, para jenius dan ahli dari planet lain datang satu demi satu. Para pejuang asli planet pemurnian darah telah tiba lebih awal. Semuanya berdiskusi secara intens. Katakan padaku, orang seperti apa Lin Woody itu? Iya, dia terlalu berani. Beraninya dia menantang Patriark Suepao. Patriark Suepao telah menjadi setengah sage selama ratusan tahun. Dia bisa dikatakan sebagai seorang veteran setengah sage dan sangat kuat. Lin Woody Konon adalah seorang pemuda. Siapa yang tahu betapa beruntungnya dia menjadi setengah sage? Ia sangat kuat di kalangan generasi muda, namun dibandingkan dengan seorang setengah sage veteran, ia bukanlah siapa-siapa. Saya tidak tahu, tapi saya dengar dia berasal dari Cloud Returning Planet. Saya mendengar dari orang-orang di Cloud Returning Planet bahwa Lin Woody tidaklah sederhana. Dia telah mengalahkan Nether King dan kemudian membunuh setengah sage. Tampaknya kedua murid Patriark Suepao dibunuh olehnya. Apa? Lin Woody sangat kuat. Bukankah dia terlalu sombong? Dia berani menyentuh orang-orang Patriark Suepao. Pada saat itu, seorang jenius dari Cloud Returning Planet berjalan mendekat. Mendengar perbincangan orang-orang ini, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya rasa Lin Woody tidak akan menang. Sejauh yang saya tahu, kepala keluarga Wan yang dia bunuh adalah seorang setengah sage di akhir hidupnya. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan vitalitasnya, dia belum mencapai puncaknya. Terlebih lagi, pemimpin keluarga Wan hanya berada di kalangan setengah sage. Karena itulah dia dibunuh oleh Lin Woody. Tapi Patriark Suepao berbeda. Sejauh yang saya tahu, Patriark Suepao berada pada puncaknya dan tak terduga. Lin Woody bahkan mungkin tidak memiliki peluang menang 10%. Saat kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Mereka tidak menyangka pakar Cloud Returning Planet akan membawa berita seperti itu. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh Great Scarlet Plains. Apakah tidak ada peluang untuk menang? Yu Linglong sedikit mengernyit. Hei Moe, yang berada di sampingnya, mencibir. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa mengalahkan Half Sein yang lebih tua? Pemahaman hukum yang dipahami kedua belah pihak berbeda. Ya, saya sudah lama tinggal di planet pemurnian darah. Patriark Suepao terkenal di seluruh planet pemurnian darah. Suara genit terdengar. Mereka berbalik dan melihat Sui Ji Yue berjalan mendekat. Pada saat ini, Sui Ji Yue juga telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Anda semua di sini. Di sisi lain, Han Fei juga datang. Anehnya, Huang Fu Baitian ada bersamanya. Sepertinya orang-orang dari prodigi warrior manor kita pada dasarnya berkumpul bersama. Hanya monster utara dan Lin Suan yang tersisa. Saya tahu sedikit tentang Yao Utara. Dia sepertinya telah sepenuhnya meninggalkan bidang bintang ini dan pergi ke dunia bintang lain. Dia mungkin tidak akan datang. Han Fei berkata dengan suara yang dalam. Adapun Lin Suan, aku tidak tahu. Sepertinya dia orang terakhir yang pergi. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Huff. Bocah itu terlalu sombong. Mungkin dia sudah terjatuh di luar. Siapa tahu. Hei Mo mencibir. Berdengung. Tiba-tiba, ada kekuatan penekan antara langit dan bumi. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar dan darah mereka membeku. Sialan. Apa yang terjadi? Setengah biksu telah tiba. Setengah biksu ada di sini. Di mana dia? Saat berita itu keluar, semua orang terkejut. Itu tidak muncul. Itu seharusnya menyembunyikan auranya. Namun, masih ada jejak aura Half Sein. Mungkin ada lebih dari satu Half Sein yang datang untuk menyaksikan pertarungan ini. Di dataran merah, beberapa sosok turun. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah merah dan gaya berjalan yang anggun. Di sampingnya ada seorang wanita cantik. Itu adalah Patriar keluarga Ki dan Kisiu. Di belakang mereka ada dua tetua keluarga Ki dan seorang jenius terbaik. Master Sekte dan Tetua Agung Sekte Biduk juga telah datang. Di saat yang sama, Gaupeng juga datang. Di sisi lain, sosok berpakaian hitam, seperti Raja Iblis, muncul. Hal ini menyebabkan banyak orang berseru. Auranya sangat mirip dengan Heimo. Namun, jika dilihat lebih dekat, ternyata berbeda. Raja Neraka ada di sini. Seru banyak orang. Nether King sangat terkenal di langit berbintang. Bahkan di planet pemurnian darah, dia cukup terkenal. Saat ini, kedatangannya langsung menimbulkan keributan. Untuk sesaat, banyak orang mengelilinginya. Saya mendengar bahwa Anda bertarung dengan Lin Woody dan kalah darinya. Benarkah itu? Apakah Lin Woody benar-benar hanya orang yang memahami Dao saat itu? Lalu dua tahun kemudian, bagaimana dia bisa menjadi seorang Half Saint? Serangkaian tangisan bingung terdengar. Nether King berteriak dengan dingin, pergilah. Bulan hitam pekat muncul di tubuhnya, menghancurkan seluruh kehampaan. Aura yang kuat membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Mereka segera mundur, tidak lagi berani bersikap sombong. Sebelumnya, mereka terlalu bersemangat sampai-sampai mereka lupa bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Ada beberapa orang di samping Nether King. Salah satunya mengenakan jubah hitam bersulam beberapa bintang bersinar. Namanya adalah Tujuh Cahaya. Dia berasal dari dunia yang sama dengan Nether King. Namun, dia lebih kuat dari Nether King. Pada saat ini, Seven Lights memandang Nether King dan sedikit mengernyit. Apakah kamu yakin Lin Woody yang bertarung dengan Patriark Sue Pao adalah pemuda yang mengalahkanmu? Raja Neraka menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin, tapi itu seharusnya bagus. Lagi pula, tidak banyak yang berani menggunakan nama sombong seperti itu. Memang benar Lin Woody ini sombong sekali. Jalur kuno bintang-bintang begitu dalam dan ada begitu banyak keajaiban di alam semesta. Siapa yang berani menyebut dirinya tak terkalahkan? Lin Woody ini terlalu sombong. Tujuh lampu menggelengkan kepalanya sedikit. Mari kita lihat. Jika itu orangnya, maka aku mengaku kalah. Jika bukan orang itu, saya akan menemani Anda ke Cloud Return Planet. Saya ingin melihat seberapa kuat orang yang mengalahkan Anda. Beraninya dia menyebut dirinya tak terkalahkan. Pada titik ini, mata Seven Lights meledak dengan cahaya yang menusuk. Patriark, apakah Lin Gongzi benar-benar Lin Woody? Di sisi lain, Ki Siu bertanya dengan suara rendah. Hingga saat ini, dia masih belum percaya. Jika aku tidak salah, itu pasti dia. Karena saya merasakan aura Lin Gongzi dari alam hantu. Namun, saya hanya yakin tujuh puluh persen. Ki Siu tercengang. Ia tidak menyangka bahwa Lin Gongzi, yang membantu keluarga Ki, adalah seorang setengah biksu. Patriark, apakah Lin Gongzi itu punya peluang untuk menang? Bisakah dia mengalahkan Patriark Suepao? Itu sangat sulit. Patriark keluarga Ki menghela nafas. Sekitar 300 tahun yang lalu, saya tidak terluka saat itu. Saya datang ke Blut Revinemen Planet dan bertarung dengan Patriark Suepao. 3184 Mendengar ini, Ki Siu berseru. Dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Patriark keluarga Ki melanjutkan. Saat itu, saya bertukar 900 pukulan dengan Suepao dan kalah. Saat itu, saya berada di puncak kekuatan saya. Apa, Patriark? Kamu kalah dari Suepao? Ki Siu terkejut. Patriark keluarga Ki begitu kuat sehingga dia bagaikan dewa baginya. Namun, orang seperti itu dikalahkan oleh Patriark Suepao. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Patriark Suepao. Jika Lin Suan bertarung dengan orang seperti itu, peluangnya untuk menang akan sangat kecil. Patriark keluarga Ki menghela nafas. Wajar jika seorang pemuda bersikap sombong. Dia harus sedikit menderita sebelum dia bisa menghilangkan kesombongannya. Tapi jangan khawatir. Jika dia benar-benar calon sage, bahkan jika dia kalah, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk melarikan diri. Ki Siu menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa nyawa Lin Suan tidak dalam bahaya. Patriark keluarga Ki tampak serius karena dia masih tidak percaya bahwa Lin Suan adalah Lin Woody. Tiba-tiba seseorang berseru. Patriark Suepao telah tiba. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat. Langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah itu adalah lautan darah, dan terus melonjak. Di lautan darah, sesosok tubuh terbang dengan cepat dan muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Berdengung. Aura berdarah yang mengerikan dan tekanan tak terbatas melonjak di langit seperti seratus ribu gunung berdarah. Semua orang gemetar karena tekanan dan kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, apakah ini Patriark Suepao? Banyak orang berseru. Itu terlalu menakutkan. Auranya saja sudah cukup untuk membunuh sekelompok elit. Tak seorang pun di bawah level calon sage yang bisa menandinginya. Sial, aura Patriark Suepao menjadi lebih kuat. Patriark keluarga Ki mengerutkan kening. Dia takut Patriark Suepao jauh lebih kuat daripada dia 300 tahun yang lalu. Awalnya, dia berpikir bahwa Lin Suan akan memiliki peluang untuk menang. Namun kini, sepertinya dia bahkan tidak punya peluang untuk menang. Patriark Suepao melihat sekeliling di langit. Auranya yang kuat melonjak di langit. Tiba-tiba, dia tertegun dan menatap ke suatu arah. Tatapannya berubah menjadi dua sungai darah, begelombang dan menderu. Segera, para seniman bela diri di arah itu semuanya ditekan ke tanah, gemetar. Pada saat yang sama, mereka ketakutan. Apakah leluhur Suepao akan menyerang mereka? Ki Siu, tetua keluarga Ki, dan para pembesar langit merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang es. Untungnya, sosok nenek moyang di samping mereka berkedip-kedip, dan aura setengah bela diri suci menyelimuti mereka. Jubah darah, sudah lama tidak bertemu. Sudah lebih dari 300 tahun. Aku tidak menyangka auramu menjadi kuat lagi. Nenek moyang keluarga Ki berkata dengan acuh tak acuh. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Astaga, dari nada suaranya, mungkinkah dia juga seorang half-sain. Ekspresi setiap orang menjadi sangat menarik. Di langit, leluhur Suepao menyipitkan matanya. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, tua dari Kelanki? Saya mendengar bahwa Anda terluka ketika Anda jatuh ke dalam jurang. Apakah kamu akan mati? Mengapa sekarang sudah pulih? Saya tidak menyangka Anda akan benar-benar menanyakan tentang saya. Nenek moyang lama Kelanki tertawa. Oh, sudah pulih. Leluhur Suepao tercengang. Dia telah mendengar tentang cedera nenek moyang lama Kelanki. Bahkan pilsain setengah langkah pun tidak berdaya. Menurutnya, nenek moyang lama Kelanki tidak ada harapan. Tanpa diduga, leluhur lama Kelanki telah pulih. Tampaknya nenek moyang lama Kelanki memiliki kesempatan khusus. Dua ahli setengah Marsial Secret Realm sedang berbicara. Aura kuat dari alam suci setengah bela diri mengelilingi area tersebut. Seluruh dataran Scarlet terdiam. Apakah ini aura ahli setengah Marsial Secret Realm? Hei Mo, Jun Wuya, dan yang lainnya gemetar dan mengepalkan tangan. Mereka terlalu mendambakan kekuatan ini. Di langit, leluhur Suepao mengalihkan pandangannya dan bertanya dengan dingin. Lin Woody, apakah dia belum datang? Suaranya bergema di seluruh area, tapi tidak ada yang menjawab. Melihat ini, leluhur Suepao mendengus dingin dan duduk bersila di udara. Lautan darah mengelilinginya. Semua orang menguatkan diri dan menunggu di sana. Namun setelah menunggu lama, mereka masih belum melihat Lin Woody, yang membuat semua orang sedikit tidak sabar. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah anak itu tidak datang? Mungkin dia pernah membual sebelumnya, tetapi setelah mengetahui betapa kuatnya leluhur Suepao, dia terlalu takut untuk datang. Apa yang sedang terjadi? Kami datang jauh-jauh melintasi langit berbintang, tapi dia tidak berani menerima tantangan kami. Beberapa orang tidak senang. Namun, ada juga beberapa tetua kuat yang mendengus. Anak muda, apakah kamu tidak mempunyai kesabaran? Jangankan sehari, meski menunggu setahun, terus kenapa? Iya, tidakkah kamu melihat bahwa leluhur Suepao tidak mengatakan apa-apa? Semua orang melihat ke langit dan melihat leluhur Suepao tidak bergerak seolah dia sedang tidur. Baiklah, mari kita tunggu sebentar lagi. Banyak orang mengertakkan gigi. Bagaimanapun, mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk datang ke sini, jadi mereka tidak bisa pergi begitu saja. Lin Gongzi, tolong jangan datang. Kisiyu berdoa dalam hatinya. Sejujurnya, dia tidak ingin Lin Xuan datang sama sekali. Namun, leluhur tua Klanki mengangkat alisnya dan melihat ke langit di kejauhan. Dia di sini. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di sekitar terkejut dan berita itu menyebar ke segala arah. Semua orang tahu bahwa Lin Xuan ada di sini. Pada saat berikutnya, banyak orang melebarkan mata mereka. Tatapan mereka seperti pelangi yang menembus kehampaan dan menatap ke kejauhan. Apakah dia di sini? Apakah Lin Woody benar-benar datang? Apakah dia benar-benar dari generasi muda? Mungkinkah dia monster tua yang terlihat lebih muda? Seruan terdengar. Apa, dia di sini? Kisiyu tercengang. Dia tidak menyangka doanya akan sia-sia. Di sisi lain, Jun Wuya, Hei Mo, Yu Linglong, dan yang lainnya juga menoleh. Neter King dan Seven Lights juga melihat ke atas. Di langit, sesosok tubuh turun. Dia sangat cepat dan tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Itu adalah seorang pemuda tampan berjubah merah. Rambut hitamnya seperti air terjun yang berkibar tertiup angin. Dia tidak memancarkan aura dingin seperti leluhur Sue Pao. Faktanya, tidak ada yang bisa merasakan auranya. TDK terduga. Itu dia. Itu benar-benar dia. Mata leluhur tua Klanki berkedip-kedip. Di sisi lain, Neter King sangat terkejut. Meski sudah mengetahui bahwa itu adalah Lin Woody, ia tetap belum bisa menerimanya. Yang paling terkejut adalah Jun Wuya, Hei Mo, dan Yu Linglong. Orang-orang itu memandang sosok di langit dengan mata terbuka lebar. Pikiran mereka kosong. Bukankah itu Lin Suan? Sudah kubilang anak itu akan datang. Tidak, dia di sini bukan untuk menonton pertempuran. Dia di sini untuk bertarung. Apa, itu tidak mungkin. Mungkinkah dia Lin Woody? Orang-orang itu tercengang. Mustahil. Hei Mo yang pertama berteriak. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana orang itu bisa menjadi Lin Woody? Lin Woody adalah sage setengah langkah. Apakah Lin Suan sudah menjadi sage setengah langkah? Sudah berapa lama? Yu Linglong, Jun Wuya, Han Fei, dan yang lainnya juga tidak percaya, apalagi Hei Mo. Namun, mereka segera tercengang. Bahkan, mereka malah tercengang saat itu juga. 3.185 Setelah Lin Suan turun dari langit, dia melihat sosok berwarna merah darah di kejauhan dan berkata dengan dingin. Anda adalah Patriark Suepao. Berdengung. Patriark Suepao membuka matanya. Saat matanya terbuka dan tertutup, 9 langit dan 10 daratan bergetar. Dia juga mengamati Lin Suan dengan cermat dan sangat terkejut. Dia masih terlalu muda. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang muda seperti itu akan menjadi calon sage. Namun segera, dia berhenti memikirkannya. Jadi bagaimana jika dia masih muda dan jenius? Hari ini, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nak, kamu membunuh muridku dan menghancurkan jiwaku yang terbagi. Anda pasti akan mati. Berlututlah sekarang dan aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Kalau tidak, aku akan mengubahmu menjadi salah satu dari 3.000 sungai darah. Anda tidak akan pernah bereinkarnasi. Anda pikir Anda bisa melakukannya. Saya khawatir Anda tidak dapat melakukannya. Lin Suan mengambil langkah maju. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pedang dewa mengejutkan yang melesat ke langit. Api yang mengerikan menerangi seluruh langit. Pada saat ini, Lin Suan tidak dapat dihentikan. Begitu aura ini dilepaskan, semua elit di sekitarnya gemetar lagi. Kekuatan setengah seumur hidup. Mata Ki Family Patriarch meledak dengan cahaya dingin yang menusuk. Ki Si Yu, yang berada di sebelahnya, tercengang. Di sisi lain, Nether King, Seven Luminaris, Yu Linglong, Hei Mo, dan yang lainnya sangat terkejut. Kekuatan Calon Sage Mustahil, dia memiliki kekuatan Calon Sage. Dia adalah Calon Sage. Orang-orang ini menjadi gila. Lin Suan adalah Calon Sage. Ini di luar pemahaman mereka. Mereka ingat bahwa ketika mereka meninggalkan rumah prajurit luar biasa, Lin Suan hanya memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Tapi sekarang, dia telah menjadi Calon Sage. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Mereka belum pernah mendengar ada monster yang bisa berkultivasi dengan kecepatan seperti itu. Hei Mo, khususnya, gemetar. Wajahnya sangat pucat. Ketakutan yang tak tertahankan ini sekali lagi menyelimuti dirinya. Sebelumnya di kompetisi peringkat House of Extraordinary Warriors, Lin Suan telah memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Pada saat itu, dia merasakan ketakutan dan keputusasaan seperti ini. Sejak itu, dia telah melalui pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memahami kekuatan yang dekat dengan Dao. Menurutnya, dia akhirnya bisa membalas penghinaannya dan bahkan mengalahkan lawannya. Namun, ketika mereka bertemu lagi, dia menyadari bahwa Ouyang Ming telah meninggalkannya dalam debu dan menjadi setengah suci. Ini semacam keputusasaan. Mulai sekarang, Hei Mo akan hidup dalam bayang-bayang Lin Suan selama sisa hidupnya. Di langit, mata leluhur Sue Pao bersinar terang. Aku tidak mengira bahwa kamu benar-benar seorang setengah biksu. Pantas saja dia berani sombong. Patriark Sue Pao bangkit, dan saat dia melakukannya, tiga ribu lautan darah di belakangnya mulai mengaum. Namun, Anda benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Ada juga halfsein yang kuat dan lemah. Anda tidak memiliki peluang menang melawan saya. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suara menakutkan terdengar di seluruh dunia, menyebabkan semua orang gemetar. Memang benar, mereka semua adalah ahli semi-sage. Namun, ada perbedaan kekuatan di antara keduanya. Tidak ada keraguan bahwa Patriark Sue Pao adalah seorang halfsein yang sangat kuat. Tidak ada gunanya bicara lagi. Buat perubahan Anda. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda, Patriark Sue Pao. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia bisa merasakan darahnya mendidih. Sejak dia menjadi seorang halfsein, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sebelumnya, darah Patriark Wan telah mengering. Meskipun dia telah meningkatkan teknik rahasianya, dia tidak dapat mencapai puncaknya. Oleh karena itu, dalam pertempuran itu, Lin Suan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungan hari ini dengan Patriark Sue Pao adalah sesuatu yang sudah lama dinanti-nantikan Lin Suan. Dia ingin menguji kekuatannya dengan benar dan melihat seberapa kuat dia sekarang. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Puluhan ribu sinar cahaya merah darah mekar dari tubuh Patriark Sue Pao, menyapu seluruh dunia. Dia seperti Raja Iblis berwarna merah darah, menunjukkan kekuatannya yang kuat saat ini. Antara langit dan bumi, lautan darah meraum dan menelan Lin Suan. Itu terlalu menakutkan. Mundur dengan cepat. Para jenius dan ahli di sekitarnya yang menyaksikan pertempuran itu dengan panik mundur. Mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak menyangka Patriark Sue Pao akan menampilkan aura menakutkan begitu dia muncul. Fragmen sila dapat dengan mudah membunuh mereka. Waktu yang tepat, Lin Suan meraum. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Tinjunya seperti matahari, menari di langit. Kemanapun ia melewatinya, lautan darah membara. Fragmen sila mereka bertabrakan di udara. Setiap serangan bagaikan sambaran petir. Dengan lambayan tangannya, segala sesuatu dalam jarak satu juta mil berubah menjadi kekacauan. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul, seolah-olah akan melahap segalanya. Itu terlalu menakutkan. Di lapangan, selain patriarki dan beberapa halfsage tersembunyi lainnya yang bisa tetap tenang, semua orang didorong sejauh lima juta mil. Seluruh Great Scarlet lain terbalik dalam sekejap. Dia sebenarnya sekuat ini. Raja Neraka terkejut. Di sampingnya, wajah Seven Radians sangat jelek. Dia pernah meremehkan Lin Woody sebelumnya, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir, Lin Woody benar-benar bodoh. Gumpalan aura Lin Woody bisa dengan mudah membunuhnya. Dia terlalu kuat. Saya khawatir kita tidak akan bisa mengejarnya seumur hidup ini. Jun Woo Ya tertawa getir. Mulut Yu Linglong juga bergerak-gerak. Lin Xuan kini telah menjadi gunung di depan mereka. Akan sulit bagi mereka untuk melewatinya seumur hidup. Setelah satu serangan, Lin Xuan dan Patriark Sue Pao berpisah. Lin Xuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Cahaya pedang mengelilinginya, membuatnya tampak seperti Dewa Pedang. Di sisi lain, tiga ribu laut darah milik Patriark Sue Pao melonjak. Ajaran darah yang mengerikan itu menekan dunia. Namun, wajahnya sedikit serius. Nak, kamu punya beberapa keterampilan. Anda sebenarnya dapat memblokir serangan saya. Namun, itu hanyalah serangan menyelidik. Aku akan serius sekarang. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya. Tiga ribu sungai darah di belakangnya, bersama dengan sila darah, menyerbu ke depan. Mereka berubah menjadi tiga ribu bilah panjang berwarna darah dan meledak di depannya. Sembilan matahari membuka langit. Tinju Lin Xuan sepertinya berubah menjadi cahaya ilahi. Ia memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Ajaran api menyala, itu bisa membakar segalanya di dunia. Ajaran darah sangatlah mengerikan. Kemanapun ia lewat, semuanya berubah menjadi darah. Bahkan lima juta mil jauhnya, para elit merasakan darah mereka mendidih. Seolah-olah mereka hendak melarikan diri dari tubuh mereka. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru menggunakan kekuatan mereka untuk menyegel darah mereka dengan kuat. Pada saat yang sama, mereka mundur dengan panik. Adapun ajaran api bersifat kejam dan merusak. Itu bisa membakar segalanya. Seluruh dunia dilalap api. Tampaknya bahkan ajaran darah pun akan segera dibakar. Lin Xuan menyerang dengan pedang kilin yang berkobar. Cahaya menyilaukan keluar dari pedang panjang itu. Tampaknya itu berubah menjadi kilin berkobar besar di tangannya. Tiga belas pedang terate hijau, pedang menuju surga. Lin Xuan melambaikan pedang kilin yang berkobar. Sila api menari-nari dan berubah menjadi cahaya abadi. Ketika pedang itu menyerang, itu bisa menghancurkan dunia. Dia menyerang tiga belas rentetan pedang ki berturut-turut dan bertabrakan dengan tiga ribu sungai darah. Antara langit dan bumi, energi mengerikan melonjak. Itu terlalu menakutkan. Semua orang memejamkan mata. Mereka tidak berani menonton. Beberapa elit yang telah memahami jalan tersebut mencoba memaksakan diri untuk menonton. Akibatnya mata mereka berdarah dan menjerit. Mungkin hanya kepala keluarga ki dan beberapa setengah biksu lainnya yang mampu melihat pertempuran ini dengan jelas. Tiga ribu seratus delapan puluh enam. Ledakan, ledakan. Setelah tabrakan hebat, sungai darah hancur dan tiga belas pedang menciptakan ruang hampa. Lin Xuan menyerang dengan pedangnya lagi, dan kilin api menyerang patriark Sue Pao dengan nyala api. Enyah. Leluhur Sue Pao meraung. Dia terkejut. Dia tidak menyangka tiga ribu bila panjangnya akan dipatahkan oleh Lin Fan. Hal ini membuatnya marah besar. Pada saat berikutnya, sungai darahnya runtuh seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Ia ingin memurnikan api kilin hidup-hidup. Mengaung. Jiwa pedang naga besar Lin Xuan meraung dan pedang kilin api tampak hidup dan berubah menjadi binatang ilahi. Berdengung. Jiwa pedang naga besar meledak dan cahaya dingin menyala. Aura Lin Xuan menjadi menakutkan lagi. Sambil meraung, pedang panjang meluncur keluar dan menghancurkan telapak tangan darah, menelan leluhur Sue Pao. Jiwa pedang menjadi cahaya abadi-abadi seolah-olah telah dialami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada suara yang menghancurkan bumi dan sesosok tubuh terbang keluar. Tubuh patriark Sue Pao hancur berkeping-keping, dan semua organ dalamnya hilang. Jiwa pedang telah melukainya. Dengan ledakan, dia terbang sejauh tiga juta mil dan menembus kehampaan. Darah dari seorang Half Saint terjatuh dan menembus dataran darah. Terdengar jeritan hantu dan lolongan serigala. Itu adalah pemandangan kehancuran. Apa? Leluhur Sue Pao terluka. Seru patriark keluarga Ki dan yang lainnya. Yang lain membuka mata ketika mendengar berita itu. Benar saja, cahaya mengerikan itu telah menghilang dan ada retakan besar di langit. Tubuh leluhur Sue Pao hancur dan dia ketakutan. Semua orang kaget saat melihat pemandangan itu. Leluhur Sue Pao terluka. Bagaimana mungkin, mereka akan menjadi gila. Mereka telah mendengar terlalu banyak legenda tentang leluhur Sue Pao. Dikatakan bahwa dia telah membunuh dua Half Saint 500 tahun yang lalu. Terlebih lagi, dia telah memaksa dua Half Saint lainnya untuk tetap tinggal di sana. Eksistensi yang kuat dan menakutkan. 500 tahun kemudian, kekuatan pihak lain pasti akan naik ke tingkat lain, mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka mengira Lin Woody bukanlah tandingan leluhur Sue Pao. Tapi sekarang, setelah bertukar beberapa pukulan, patriark Sue Pao tertusuk pedang. Meskipun serangan pedang ini tidak cukup untuk membunuh setengah sage, dampak dari serangan ini terlalu mengejutkan. Lin Woody ini terlalu menakutkan. Dia adalah seorang jenius muda. Siapa sangka dia bisa melukai patriark Sue Pao? Hukum kemampuan ilahi macam apa yang dia kembangkan. Hukum api. Terlebih lagi, pedangnya juga tampak luar biasa. Itu sebenarnya mampu mengubah Fire Kilin menjadi sesuatu yang sangat realistis. Bukan itu saja, kenapa aku malah mendengar auman naga dari tubuhnya? Seruan terdengar satu demi satu. Bahkan pemimpin klanki dan para setengah biksu lainnya pun merasa kebingungan. Ada terlalu banyak rahasia di Lin Suan. Nak, aku tidak menyangka kamu bisa melukaiku. Nenek moyang Sue Pao tiba dari celah yang berjarak 3 juta li. Dengan setiap langkah yang diambil Mei, tubuhnya sedikit pulih. Dengan sangat cepat, dia pulih ke keadaan semula, tanpa sedikit pun kerusakan. Tidak hanya itu, auranya pun semakin menakutkan. Aku meremehkanmu. Hukum api, auman naga, dan pedang kilin. Saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak harta Dharma. Mampu mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda, sungguh mengejutkan baik zaman dahulu maupun zaman modern. Namun, sayang sekali kamu terlalu sombong. Dari semua hal, kamu seharusnya tidak menantangku. Anda seharusnya tidak menantang saya di planet pemurnian darah. Jika pertempuran ini terjadi di Cloud Returning Planet, Anda mungkin bisa bertahan. Tapi sekarang, di planet pemurnian darah, di planet pemurnian darah, Anda pasti akan mati. Karena itu, Patriark Sweepau meraung ke langit. 3000 lidarah tiba-tiba mengalir ke dataran pemurnian darah di bawah. Energi yang kuat dan cahaya merah tak berujung memenuhi langit. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mengapa Patriark Sweepau tidak menyerang Lin Woody? Kenapa dia menyerang tanah di bawah? Mereka tidak dapat memahaminya. Namun, wajah para leluhur dan setengah biksu lainnya berubah. Oh tidak, mungkinkah rumor itu benar? Rumor apa? Kisiyudan yang lainnya terkejut. Patriark Lanki dengan cepat mundur. Rumor mengatakan bahwa dataran pemurnian darah tidaklah sederhana. Itu adalah kuburan masal. Di zaman kuno, pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Ratusan juta nyawa telah meninggal di sini. Bahkan setengah biksu pun telah gugur di sini. Darah mereka menyatu dengan tanah, menyebabkan tanah tersebut tetap berwarna merah darah dari awal hingga akhir. Itu tidak pernah berubah. Dikatakan bahwa jiwa ratusan juta jiwa telah ditekan di dataran pemurnian darah. Mereka mengira itu hanya rumor belaka. Tapi sekarang, melihat Patriark Sue Pao, sepertinya rumor itu benar. Dia ingin mengaktifkan ratusan juta nyawa yang tertekan di dataran pemurnian darah. Saat dia berbicara, Patriark Lanki memimpin Kisiyudan yang lainnya beberapa juta mil jauhnya. Setengah biksu lainnya juga ikut mundur. Mereka tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, rumor tersebut sangat menakutkan. Dalam jarak lima juta mil, hanya Patriark Sue Pao dan Lin Suan yang tersisa. Nak, ini waktunya mencicipi hadiah yang telah kusiapkan untukmu. Patriark Sue Pao tertawa, keluar. Tiga ribu lidarah mengalir ke langit, menciptakan lubang hitam di dataran pemurnian darah. Raungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari bawah, membuat kulit kepala seseorang terasa kesemutan. Ya Tuhan, apa itu tadi? Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh merasa ketakutan. Suara tawanya terlalu menakutkan. Berdengung. Pada saat berikutnya, sosok berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari lubang hitam pekat. Mereka semua meraung ke langit seperti setan. Ada tabung berwarna merah darah di tubuh mereka dan tanda merah darah di antara alis mereka. Jelas sekali, mereka semua dikendalikan oleh Patriark Sweepau. Ha ha hanak, apa menurutmu aku tidak melakukan persiapan apapun saat memilih datang ke Blood Raffinning Plains? Sekarang, kamu bisa mati. Patriark Sweepau membentuk segel dengan tangannya. Ribuan makhluk berwarna merah darah bergegas keluar dengan gila-gilaan. Ini adalah roh pendendam yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat kejam. Bahkan mereka yang dekat dengan dao akan tercabik-cabik dalam sekejap. Bahkan seorang setengah biksu pun akan mati jika dikelilingi oleh begitu banyak roh pendendam. Dalam sekejap, Lin Suan dikelilingi oleh roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang kuat dan dingin ingin mencabik-cabiknya. Bagaimana roh pendendam bisa melakukan sesuatu padaku? Lin Suan tertawa. Api di tubuhnya membubung ke langit dan menutupi semua roh pendendam. Tapi itu tidak berhasil. Roh-roh pendendam mempunyai hukum darah pada mereka. Itu bersinar dan memblokir hukum api. Di depannya, Patriark Sweepau tertawa. Nak, ini bukan roh pendendam biasa. Di bawah kendali saya, hukum api Anda tidak dapat melukai mereka. Mari kita lihat bagaimana Anda dapat melarikan diri dari roh-roh pendendam ini. 3187. Oh tidak, Lin Woody dalam bahaya. Iya, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melawan Patriark Sweepau. Hukum api miliknya paling banyak bisa menolak hukum darah, tapi bagaimana dengan roh pendendam? Dia tidak bisa menahannya. Jika dia disentuh, dia akan terluka parah dan mungkin terkoyak. Ledakan, 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 ledakan. Sudah berakhir, semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan calon sage tidak dapat menahan serangan seperti itu. Lin Woody pasti akan hancur berkeping-keping. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Karena tabrakan di langit, roh-roh pendendam kembali berteriak. Mereka hancur berkeping-keping, tapi Lin Suan seperti dewa perang. Tubuhnya bersinar terang dan dia terluka. Dia tidak terluka. Tubuh macam apa itu? Orang-orang ini semua tercengang. Patriark keluarga Kidan yang lainnya juga terkejut. Fisik ini terlalu kuat. Itu lebih menakutkan daripada calon sage biasa. Lin Suan meraung dan menyerang ke depan. Tiba-tiba, roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang. Dia mencibir. Apakah itu saja? Konyol sekali. Apa menurutmu roh pendendam ini bisa mencabik-cabik tubuhku? Tubuh ilahi Lin Suan bersinar terang. Sangat menakutkan. Dia langsung mengirim semua roh pendendam terbang. Sialan, tersesat. Patriark Suepao meraung dan roh-roh pendendam itu menjerit. Tiba-tiba, jiwa semua orang gemetar seolah hendak ditusuk. Oh tidak, itu adalah serangan jiwa. Orang-orang ini ketakutan dan mundur lagi. Tubuhmu kuat, tapi bagaimana dengan jiwamu? Saya tidak percaya jiwa Anda dapat menahan serangan ini. Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Patriark Suepao tersenyum sinis lagi. Memang benar, roh-roh pendendam ini sangat menakutkan. Lin Woody sepertinya adalah seorang kultifator tubuh, namun jiwanya tidak boleh terlalu kuat. Serangan jiwanya pasti bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Di sisi berlawanan, Lin Suan merasakan tabrakan roh pendendam dan mencibir. Serangan jiwa. Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Telapak tangannya membentuk segel, dan sepasang mata emas muncul di langit. Mereka seperti mata dewa, dengan hukum api, memandang ke bawah ke bumi. Reinkarnasi. Lin Suan meraung. Cahaya keemasan di matanya berputar cepat, membentuk dua pusaran emas yang langsung menyelimuti roh pendendam. Roh-roh pendendam itu berteriak dengan gila-gilaan. Mereka adalah jiwa, tetapi karena alasan khusus, mereka tidak dapat bereinkarnasi dan ditekan di bawah dataran merah. Sekarang, setelah diselimuti oleh cahaya keemasan, mereka tidak dapat menahan diri dan semua tertelan. Dalam sekejap, roh pendendam memenuhi langit. Di langit, mata emas diselimuti cahaya misterius. Apakah Anda hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Lin Lin Suan mencibir. Sialan, itu tidak mungkin. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan dengan mudah? Patriark Sue Pao tercengang. Apakah jiwa pihak lain juga begitu menakutkan? Terlebih lagi, mata macam apa itu? Mengapa jiwanya gemetar juga? Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh sangat terkejut. Leluhur Sue Pao sebenarnya sedang ditekan. Apakah Patriark Sue Pao akan kalah? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Jika itu benar-benar terjadi, maka ini akan menjadi peristiwa yang menggemparkan dunia. Dia sebenarnya sangat kuat. Hei Mo, Jun Wuya, dan yang lainnya sangat terkejut. Patriark Lanki dan calon ahli sage lainnya semuanya tampak serius. Pemuda ini luar biasa. Sue Pao, apakah hanya ini yang kamu punya? Suara linsuan terdengar dari depan. Wajah leluhur Sue Pao sangat jelek. Dia kemudian meraung, Nak, jangan terlalu sombong. Anda terlalu meremehkan saya. Anda terlalu meremehkan dataran merah. Apakah menurut Anda hanya itu yang ada? Baiklah, selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda kemampuan ilahi yang tiada tarannya. Teknik 3000 Darah Setan Patriark Sue Pao mengangkat kepalanya dan meraung. Hukum darah tersapu dengan cepat. Di belakangnya, 3000 sungai darah bergulung dan berputar di langit, membentuk 3000 Raja Iblis berwarna darah. Masing-masing dari mereka mampu membelah langit dan bumi. Fragmen hukum darah di tubuh mereka membawa kekuatan yang mengerikan. Membunuh Patriark Sue Pao meraung, dan 3000 setan darah di belakangnya juga meraung, mengguncang 9 langit dan 10 negeri. Aura pembunuh yang mengerikan langsung menghancurkan langit. Mengaum Di sisi linsuan, auman naga terdengar, menahan aura pembunuh yang memenuhi langit. Kedua gelombang suara itu berbenturan di langit. Itu tidak ada gunanya. Linsuan mendengus dingin. Di sisi berlawanan, telapak tangan Patriark Sue Pao membentuk segel lainnya. Menghisap darah. Formasi 3000 setan darah. Di kejauhan, para ahli bela diri berteriak karena banyak dari mereka yang langsung berubah menjadi mayat kering. Darah mereka mengalir deras dan berkumpul menuju Patriark Sue Pao. Tidak baik, kekuatan fragment hukum, berlari. Kulit kepala orang-orang ini menjadi mati rasa, dan mereka sangat ketakutan. Mereka segera lari. Mereka yang lambat berlari semuanya kekurangan darah. Jun Wuya, Yu Linglong, Hei Mo, dan yang lainnya juga terlihat pucat. Mereka dengan cepat mundur, di bawah kekuatan fragment hukum, mereka tidak dapat menolak sama sekali. Lin Suan juga merasakan darah di tubuhnya melonjak, seolah-olah hendak keluar dari tubuhnya. Inilah kekuatan hukum, itu tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Seorang suci bisa membunuh miliaran makhluk hidup dalam sekejap. Bahkan Lin Suan, yang merupakan calon sage dengan level yang sama, terpengaruh. Namun tak lama kemudian, dia berteriak dengan dingin, tekan. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung dan berubah menjadi cahaya pedang yang tiada taraf, secara langsung menghancurkan kekuatan ini. Dia berubah menjadi naga raksasa dan menekan tubuh Lin Suan. Darah Lin Suan benar-benar tenang. Bersaing dengan hukum. Kalau begitu rasakan hukum api saya. Cahaya dingin yang menusuk keluar dari matanya. Ah! Patriark Sue Pao berteriak, tubuhnya tiba-tiba terbakar, dan darahnya mendidih seolah hendak menguap. Brengsek! Patriark Sue Pao meraung dan mengaktifkan hukum darah. Kedua hukum itu bertabrakan, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Patriark Sue Pao. Sialan! Formasi 3000 darah iblis, serang! Patriark Sue Pao mundur kekejauhan, tertekan oleh kekuatan. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan formasi 3000 darah setan. Tapi dia terlalu kaget. Mengapa hukumnya tidak merugikan pihak lain, tetapi dirugikan oleh hukum pihak lain? Mungkinkah kekuatan hukum pihak lain lebih kuat dari miliknya? Sialan! Bagaimana ini mungkin? Dia tidak percaya. Dia telah memahami hukum selama ribuan tahun, tetapi tidak sedalam pemahaman pihak lain. Bagaimana dia tahu bahwa Lin Suan memiliki jiwa pedang naga besar? Kekuatan tertinggi itu, ditambah dengan hukum api, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Lin Suan sedang menghadapi formasi 3000 darah setan. Pedang ki yang menyala di tangannya menebas ke segala arah. Hukum api menari-nari di langit. Namun, formasi 3000 darah iblis sangat luar biasa. 3000 setan darah memimpin pecahan hukum darah untuk membentuk formasi besar langit dan bumi. Untuk sesaat, itu benar-benar memblokir cahaya pedang mengerikan Lin Suan. Tidak hanya itu, itu juga menyerang Lin Suan dengan cepat. Ruang di mana Lin Suan berada sepenuhnya diselimuti oleh cahaya berwarna darah. Di sisi lain, Patriark Suepau memadamkan api di tubuhnya dan terbang lagi. Dia melihat Lin Suan dikelilingi oleh 3000 setan darah dan tertawa keras. Nak, bagaimana kabarnya? Tahukah Anda betapa kuatnya formasi saya sekarang? Selanjutnya Anda akan mengalami apa itu keputus asaan? Patriark Suepau sekali lagi menembakkan beberapa fragment hukum darah berwarna ke dalam formasi setan darah. Berdengung. 3000 setan darah meraung ke arah langit, dan masing-masing mekar dengan miliaran sinar cahaya. 3188. Huh! Lin Suan mendengus dingin, pedang kidan api menari-nari, menekan langit dan bumi. Tiba-tiba, cahaya dari 3000 blood demons dipadamkan. Api mengerikan itu bahkan mengancam akan menelan 3000 blood demons. Melihat ini, wajah Patriark Suepau menjadi dingin lagi. Dia mengeluarkan hati berwarna merah darah dan menggigitnya. Tiba-tiba, auranya melejit. Di hadapannya, 3000 iblis darah mengulurkan tangan mereka dan berubah menjadi sungai darah, menjerat pedangki di langit. Cahaya yang menyala-nyala menyelimuti langit sepenuhnya. Langit sekali lagi berwarna merah darah. Apakah menurutmu sila darahku sesederhana itu? Hanya merampas darahmu. Kamu terlalu naif. Karena aku tidak bisa menyerap darahmu, aku akan membiarkannya mengamuk. Mulai sekarang, kamu akan menjadi orang gila. Setelah 3000 setan darah menekan api di langit, Patriark Swee Pau menyerang Lin Suan lagi. Kali ini, sila darah langsung menyelimuti Lin Suan. Dia tidak menyerap darah Lin Suan. Sebaliknya, dia membuat darah Lin Suan mengamuk. Pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tidak baik, Lin Wudi dalam bahaya. Ya, saya pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Pada saat itu, Patriark Swee Pau bertarung melawan seorang Half Sein. Half Sein itu disegel selama 3 tahun sebelum dia pulih. Saya khawatir Lin Wudi tidak akan bisa menghentikannya. Selanjutnya, dia akan berubah menjadi orang gila, lebih mengamuk daripada binatang buas. Mendengar kata-kata dari seorang setengah biksu, maka para seniman bela diri di sekitarnya pun terkejut. Apakah Lin Wudi akan kalah? Benar saja, dia masih terlalu muda. Sebagai seorang Half Sein veteran, metode yang digunakan oleh Patriark Swee Pau sangatlah kuat. Dia juga terampil dalam penerapan sila. Kali ini Lin Wudi benar-benar akan dikalahkan. Lin Suan merasakan aura mengamuk dan matanya memerah. Dia sepertinya menjadi pembunuh dan ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Namun, tidak mudah membuatnya mengamuk. Bagaimanapun, dia juga seorang Half Sein. Terlebih lagi, dia bukanlah seorang Half Sein biasa. Roh pedang naga hebat, hancurkan. Roh pedang naga besar di dalam tubuh Lin Fan meraung dengan ganas saat menghancurkan aura mengamuk. Cahaya merah di mata Lin Suan menghilang dan berubah kembali menjadi tanda emas. Harus kuakui, kamu memang sangat kuat, tapi sayang sekali kamu bertemu denganku. Kemampuan nomologis Anda tidak dapat mempengaruhi saya. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan kemampuan mistik nomologis saya yang sebenarnya. Lin Suan menyerungkan pedang kilinnya yang berkobar. Saat berikutnya, dia berteriak, pedang, ayo. Segera, pedang panjang yang menyala muncul di tangannya. Pedang panjang yang menyala-nyala ini seluruhnya terbentuk dari pecahan hukum api. Cahayanya bersinar terang, memancarkan aura kekerasan dan destruktif yang tiada taraf. Seketika, seluruh langit dalam radius beberapa juta mil diselimuti oleh api yang sangat besar. Puluhan juta mil jauhnya, ekspresi semua orang berubah. Fragmen hukum yang mengerikan. Mengapa rasanya fragment nomologis yang dipahami Lin Woody bahkan lebih menakutkan daripada milik Patriark Suepao? Mustahil. Ekspresi Patriark Suepao akhirnya berubah. Yang paling dia banggakan adalah hukum darahnya. Menurutnya, meskipun Lin Woody adalah seorang setengah biksu, lalu kenapa? Pemahaman Lin Woody tentang hukum terlalu dangkal dan tidak bisa dibandingkan dengan pemahamannya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Aura yang dipancarkan oleh hukum api Lin Woody bahkan lebih mengerikan daripada hukum darahnya. Pemahaman Lin Woody tentang hukum sebenarnya berada di atas pemahamannya. Mustahil. Patriark Suepao tidak dapat mempercayainya. Dia melambaikan telapak tangannya yang berwarna merah darah, menutupi langit dan bumi, mengisi dengan kekuatan hukum. Dia harus menghentikan Lin Woody. Telapak tangan berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, membawa hukum api, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Pedang panjang hukum api bergetar dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, menghancurkan semua telapak tangan berwarna merah darah. Bahkan ada beberapa yang menusuk ke arah Patriark Suepao, memaksanya menghindar dengan cepat. Sial, bagaimana bisa begitu menakutkan? Ekspresi Patriark Suepao sangat dingin. Pada saat ini, hukum api Lin Suan telah membentuk pedang panjang dan dipegang di tangannya. Berdengung. Jiwa pedang naga besar meraung, dan miliaran pedang ki membubung ke langit. Ini adalah hukum api yang saya ciptakan sendiri, yang disebut tebasan dewa api. Sekarang, rasakan kekuatannya. Lin Suan melambaikan pedang hukum api di tangannya. Saat pedang jatuh, fragment hukum yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, dan antara langit dan bumi, nyala api melonjak. Selain itu, tidak ada pemandangan lain yang terlihat. Jejak api itu dapat dengan mudah membunuh seorang seniman bela diri yang dekat dengan dao. Bahkan setengah bijak pun akan menjadi abu. Benar saja, kelopak mata kepala keluarga ki dan setengah orang bijak lainnya bergerak-gerak. Mereka merasakan ancaman terhadap hidup mereka. Pedang ini tidak bisa dilawan secara langsung. Patriark Suepao Meraung, apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu cara menggunakan hukum api? Telapak tangannya bergerak-gerak di kehampaan, dan dengan gerakan telapak tangannya, hukum darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk pedang panjang berwarna merah darah yang memancarkan aura yang sama. Memotong Dengan tebasan pedang, hantu meratap dan serigala melolong. Ini juga merupakan hukum api. Pedang dan pedang bertabrakan di langit, berubah menjadi cahaya abadi. Langit dan bumi terbelah, dan sambaran petir berjatuhan seolah-olah telah terjadi kesengsaraan guntur. Melihat kesengsaraan petir yang luas dan dahsyat 8 juta mil di depan, para penggarap yang menyaksikan semuanya tercengang. Apakah ini kekuatan dari seorang setengah sage? Itu terlalu menakutkan. Bahkan jika mereka semua menyerang bersama-sama, mereka tidak akan mampu melawan sama sekali dan akan menjadi abu dalam sekejap. Apakah Lin Xuan menjadi begitu kuat? Bahkan jika dia kalah kali ini, mungkin tidak banyak generasi muda yang bisa menekannya. Jun Wuya, Yu Linglong, dan yang lainnya sangat serius. Sementara mereka masih bersaing dengan generasi muda, Lin Xuan sudah mampu bersaing dengan generasi setengah bijak yang lebih tua. Dia bahkan membuat Patriark Sue Pao sangat malu. Apalagi sekarang, dia telah menciptakan hukum api miliknya sendiri. Semua ini seperti mitos yang hanya bisa mereka hormati. Saat semua orang tercengang, situasi di depan mereka juga berubah. Cahaya merah darah yang memenuhi langit tiba-tiba pecah, dan aura api tiba-tiba melonjak. Ini segera menyelimuti Patriark Sue Pao. Sialan, blokir untukku. Patriark Sue Pao meraung, dan ilusi dunia kecil muncul di tubuhnya. Cahaya merah darah di dalamnya sangat mengerikan, seolah-olah itu adalah dunia asura. Ini sudah melampaui wilayah raja. Itu adalah dunia kecil yang dibentuk oleh Patriark Sue Pao. Pada saat ini, segera setelah dunia kecil muncul, itu sepenuhnya menyelimuti Patriark Sue Pao, mengisolasinya dari semua api di luar. Nak, kamu terlalu meremehkanku. Apakah Anda benar-benar mengira saya telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun dengan sia-sia? Sekarang duniaku telah muncul, mari kita lihat bagaimana kamu akan menyakitiku. Suara Patriark Sue Pao bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Mendengar ini, Lin Suan tertawa. Anda terlalu bodoh. Di dunia ini, ada beberapa orang yang tidak dapat Anda pahami. Apakah menurut Anda dunia Anda sangat kuat? Hari ini, saya akan membaginya untuk Anda. Lin Suan meraung, dan naga mengaum di tubuhnya melonjak ke langit. Jiwa pedang naga besar berubah menjadi ribuan sinar cahaya yang mendukung hukum api. Tiba-tiba, hukum pedang api Lin Suan bersinar terang lagi, berubah menjadi naga api raksasa yang panjangnya jutaan mil, dan jatuh dengan ganas. Kepala naga itu ganas dan meraung. Sisik naga semuanya terkondensasi dari fragment hukum, dan api di tubuhnya langsung membakar kekosongan menjadi ketiadaan. 3.189 Suara mendesing. Dunia api kecil milik Patriark Sue Pao mulai terbakar. Tidak hanya itu, retakan mulai muncul di atasnya, dan semakin membesar. Apa, Lin Woody masih bisa meningkatkan kekuatannya? Bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah dia masih belum menggunakan kekuatan penuhnya? Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Apakah menurutmu dunia darahmu masih berhak bersikap sombong di depan pedang hukumku? Lin Suan seperti kaisar pedang, berjalan di udara. Wajah Patriark Sue Pao menjadi pucat. Tubuhnya mulai sedikit gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia darah yang sangat dia banggakan dipecah oleh Lin Suan. Tiba-tiba, Patriark Sue Pao menghela nafas. Saya tidak berharap Anda memiliki kekuatan seperti itu. Saya sangat terkejut. Sepertinya aku sudah mengasingkan diri selama bertahun-tahun sehingga aku tidak tahu kalau seorang jenius sepertimu telah muncul. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut ketika mendengar kata-kata Patriark Sue Pao. Apakah Patriark Sue Pao memuji Lin Suan? Tapi bagaimana situasinya sekarang? Mengapa Patriark Sue Pao mengatakan hal seperti itu? Namun segera, mereka mengerti. Kata-kata Patriark Sue Pao berubah. Kamu kuat, tetapi mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Saya tidak ingin menggunakan sebagian dari hukum kekuatan super saya. Itu adalah teknik terlarang. Setelah aku menggunakannya, aku akan bisa membunuh lawanku, tapi aku akan terpengaruh. Bahkan mungkin saya memerlukan waktu beberapa dekade untuk pulih. Tapi hari ini, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk melawanmu. Nak, kamu boleh bangga karena telah memaksaku menggunakan teknik terlarangku. Mengikuti kata-kata Patriark Sue Pao, 3.000 setan darah dari segala arah bergegas menuju Patriark Sue Pao. Berdengung. Tubuh Patriark Sue Pao tiba-tiba bertambah tinggi, dan dia tampak seperti bloodshane. Auranya juga meningkat pesat, dan dia benar-benar menekan aura Lin Suan. Setan Darah Bersatu Patriark Sue Pao telah menyempurnakan 3.000 setan darah menggunakan darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan hukum darah selama 1.000 tahun. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Bahkan Patriark Sue Pao tidak berani menyerap ke-3.000 darah iblis ke dalam tubuhnya. Itu karena meskipun dia bisa memperoleh kekuatan besar, dia masih akan dimangsa oleh Blood Demon. Namun, dia tidak peduli tentang hal itu sekarang. Selama dia bisa membunuh lawannya, tidak masalah meskipun dia harus mengasingkan diri untuk pulih selama 100 tahun. Itu semua sepadan. Setan Darah kembali ke asal. Pada saat ini, Patriark Sue Pao berdiri tegak di surga seperti Raja Iblis Darah yang tiada tarahnya. Melambaikan tangannya, tanda berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya bersinar ke segala arah, secara bertahap menutupi seluruh langit dan bumi. Dari puluhan juta mil jauhnya, orang akan menemukan bahwa ini adalah bola cahaya berwarna merah darah yang langsung menyelimuti Lin Suan dan Patriark Sue Pao. Area dalam radius 3 juta mil telah berubah menjadi ruang tertutup. Tidak baik. Setelah Patriark Sue Pao menyerap 3000 Blood Demons, dunia darah menjadi begitu besar. Apakah dia akan membunuh Lin Woody dengan paksa? Apa? Apakah maksudmu Lin Woody telah memasuki dunia darah? Beberapa half-sain berteriak ketakutan. Ekspresi Patriark Lanki berubah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tampaknya, Lin Woody kembali terancam dikalahkan, bahkan dibunuh. Dia sebenarnya masih memiliki kartu truf kemampuan ilahi. Mereka harus mengakui bahwa mereka memang meremehkannya. Tapi jadi apa? Sekarang semuanya sudah berakhir. Menghadapi kartu truf terakhir Patriark Sue Pao, Lin Suan tidak takut. Sekali lagi, kekuatan kedua muncul di tubuhnya. Inilah kekuatan pemusnahan. Kekuatan pemusnahan belum membentuk fragment sila, tapi setelah Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar, itu berbeda. Kekuatan pemusnahan sangat dekat dengan fragment sila. Kekuatan pemusnahan ini, ditambah dengan sila api. Hal ini membuat pedang ajaran Lin Suan menjadi lebih kuat. Berdengung. Setelah raungan naga yang keras, Lin Suan melambaikan tangannya, dan dengan ledakan, langit dan bumi retak. Percuma saja. Hancur. Disetan darah penghancur dunia. Melihat Lin Suan akan menyerang lagi, Patriark Sue Pao meraung. Dunia darah miliknya berubah menjadi cakram iblis berwarna merah darah, yang hancur tanpa ampun. Dia ingin menghancurkan Lin Suan menjadi kabut berdarah. Dengan dentang, pedang Lin Suan menebas cakram iblis berwarna merah darah, dan tiba-tiba terdengar suara yang menghancurkan bumi. Cakram iblis berwarna merah darah itu bergetar sedikit, namun tak lama kemudian, cakram iblis itu jatuh lagi dengan gila-gilaan. Anak yang tidak berguna, Anda tidak dapat memecahkannya. Patriark Sue Pao sangat percaya diri. Jika dia tidak bisa mematahkannya dengan satu pedang, lalu bagaimana dengan dua atau tiga pedang? Saya tidak percaya dia tidak akan hancur. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk, dan lengannya terus melambai. Dia memangkas 99 kali berturut-turut. Sial, bagaimana mungkin? Bola mata Patriark Sue Pao hampir rontok. Bukankah ini kemampuan ilahi? Lawannya sudah kehabisan tenaga dengan satu pedang? Bagaimana dia bisa menebas sebanyak 99 kali? Bukankah kekuatannya akan habis? Bisakah tubuhnya menanggungnya? Dia tidak mengetahui semua ini. Dia sekarang menghadapi serangan mengerikan dari 99 pedang. Pedang Ki bertabrakan dengan cakram iblis berwarna merah darah, dan langsung memotongnya menjadi beberapa bagian. 30 pedang Ki, dunia darah Patriark Sue Pao hancur. Menghadapi lusinan pedang Ki yang tersisa, kulit kepala Patriark Sue Pao meledak. Tidak. Dia berteriak, berbalik, dan melarikan diri. Di kejauhan, Patriark keluarga Ki dan yang lainnya juga tercengang. Kemampuan ilahi macam apa ini? Dia telah menebas 99 pedang hukum berturut-turut. Bagaimana dia bisa menolaknya? Patriark Sue Pao mungkin tidak bisa menolaknya sama sekali. Setengah biksu lainnya juga gemetaran. Patriark Sue Pao merobek kekosongan itu dengan gila-gilaan, tetapi lusinan pedang Ki yang tersisa mengunci dirinya dengan kuat. Akhirnya, dia diselimuti. Tidak. Patriark Sue Pao meraung, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah tak berujung, menyebar ke segala arah. Sebagai seorang Half Sein, dia mempunyai banyak cara untuk melarikan diri. Berubah menjadi kabut adalah salah satu cara melarikan diri yang paling ampuh. Setelah berubah menjadi kabut, tubuhnya menjadi tidak terlihat. Serangan biasa tidak akan mampu melukainya. Kalaupun sebagian bisa dihancurkan, lalu kenapa? Selama jejak kabut keluar, Patriark Sue Pao dapat mereformasi tubuhnya. Inilah keuntungan menjadi seorang Half Sein. Seorang suci sejati bisa terlahir kembali dengan setetes darah. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membunuh seorang Sein. Meskipun Patriark Sue Pao belum menjadi orang suci sejati, selama dia masih memiliki kabut darah untuk keluar, dia bisa terlahir kembali. Sialan kamu, nak, aku akan mengingat ini. Suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suara kejam Patriark Sue Pao terdengar. Pelariannya kali ini telah sangat merusak vitalitasnya. Butuh ratusan tahun baginya untuk pulih. Tapi dia bersumpah ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan membunuh Lin Suan dengan tangannya sendiri. Beraninya kamu mengancamku sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri hari ini? Lin Suan mencibir. Dia melayang di kehampaan, membentuk segel dengan tangannya, dan melambaikannya ke segala arah. 3190 Berdengung Lusinan cahaya pedang hukum menutupi langit dan bumi, membentuk layar pedang yang menyelimuti seluruh dunia. Mata Lin Suan dingin. Sejujurnya, setengah suci lainnya mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap pelarian Patriark Sue Pao. Bagaimanapun, Patriark Sue Pao telah berubah menjadi terlalu banyak kabut darah. Tidak mungkin menghancurkannya dalam waktu singkat. Jika Patriark Sue Pao berhasil melarikan diri, dia mungkin akan terlahir kembali. Namun, Lin Suan tidak mungkin melakukannya. Lin Suan adalah keturunan pedang naga besar. Jiwa pedang naga hebat dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Langit yang dipenuhi kabut darah bukanlah apa-apa di matanya. Benar saja, pedang ki berubah menjadi lautan pedang yang menyelimuti kabut darah. Saat berikutnya, tangisan menyedihkan Patriark Sue Pao terdengar. Ah! Dia berteriak dengan gila-gilaan karena dia menemukan bahwa kabut darah yang dia ubah telah dihancurkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tidak ada satupun yang bisa lolos. Bagaimana ini mungkin? Patriark Sue Pao menjadi gila. Bagaimana lawannya bisa memiliki cahaya pedang yang begitu tajam? Apakah aku akan mati di sini hari ini? Tidak! Patriark Sue Pao berteriak dengan gila. Dua per tiga kabut darahnya telah hancur. Hanya sepertiga yang tersisa. Dia merasakan kulitnya mati rasa dan dengan cepat berkata, berhenti, berhenti berkelahi. Kamu telah memenangkan pertempuran ini. Aku mengaku kalah. Juga, kami akan menghapus dendam kami. Bagaimana dengan itu? Mendengar ini, para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Leluhur keluarga ki dan para setengah biksu terkesiap. Patriark Sue Pao memohon belas kasihan dan mengakui kekalahan. Ini sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa Patriark Sue Pao adalah keberadaan yang menakutkan. Mereka bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, setengah santa yang begitu kuat telah dikalahkan oleh seorang pemuda. Sekarang, dia berlari menyelamatkan nyawanya dan bahkan memohon belas kasihan. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Tidak ada gunanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan dan kekalahan, tapi juga tentang hidup dan mati. Suara dingin Lin Suan terdengar. Biarkan dia pergi. Bagaimana mungkin? Patriark Sue Pao adalah orang yang pendendam dan kejam. Jika Lin Suan melepaskannya, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk kembali. Dia tidak akan membiarkan momok seperti itu terus terjadi. Oleh karena itu, Lin Suan tidak menahan diri. Apakah Lin Woody benar-benar ingin membunuh Patriark Sue Pao? Astaga, apakah Semisage akan jatuh? Leluhur keluarga Kidan yang lainnya sangat terkejut. Jun Woo Ya, Hei Mo, dan yang lainnya tercengang. Para pejuang asli planet pemurnian darah merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah leluhur Sue Pao, yang sangat terkenal di planet pemurnian darah. Namun kini, mereka justru menghadapi bahaya dibunuh. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkannya. Leluhur Sue Pao meraung seolah dia sudah gila. Bocah sialan, kamu berani menyerangku. Tidak ada yang menjawabnya. Yang menjawabnya hanyalah cahaya pedang tanpa ampun. Segera, sepertiga darahnya berkurang setengahnya. Ah! Aku akan bertarung denganmu. Patriark Sue Pao tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dia mengeluarkan suara yang kejam, bocah sialan, aku akan membawamu turun bersamaku. Dia benar-benar putus asa. Dia tidak menyangka akan dibunuh di sini ketika dia berada di puncaknya. Jika dia mengetahuinya, dia mungkin tidak akan bertarung dengan pihak lain bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Tapi sekarang, sudah terlambat. Dia tidak bisa melarikan diri sendirian. Bahkan jika dia meminta bantuan semi-sagi lain, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Pertama-tama, persahabatan mereka biasa saja. Kedua, Lin Woody masih sangat muda dan berkuasa. Masa depannya tidak terbatas. Siapa yang berani menyinggung seorang jenius yang tiada taranya? Oleh karena itu, tidak ada yang mau membantunya. Namun, Patriark Sue Pau tidak akan membiarkan Lin Woody melakukan apa yang diinginkannya bahkan jika dia mati. Dia ingin menyeret Lin Woody bersamanya. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan membiarkanmu disambar petir dan pikiranmu hancur. Aku akan membiarkanmu menderita teknik petir yang paling menakutkan. Suara ini bergema di antara langit dan bumi, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Semua orang gemetar ketakutan. Jiwa leluhur keluarga Ki dan yang lainnya juga gemetar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, dia melihat sisa darah Patriark Sue Pau dengan cepat terbakar. Dalam api merah, jiwa Patriark Sue Pau berjatuhan dan berputar. Pada saat yang sama, awan petir muncul di langit. Saat bertabrakan, ribuan sambaran petir muncul. Aura petir yang menakutkan membuat leluhur keluarga Ki bergidik ketakutan. Oh tidak, itu kutukan. Patriark Sue Pau benar-benar sudah gila. Dia menyerah pada reinkarnasi dan jatuh ke dalam kegelapan abadi untuk mengutuk Lin Woody. Ini sudah berakhir. Lin Woody tidak akan mampu bertahan. Selanjutnya, akan terjadi kesengsaraan petir yang apokaliptik. Leluhur keluarga Ki dan yang lainnya dengan cepat mundur. Ketika seniman bela diri di sekitarnya mendengar ini, kulit kepala mereka mati rasa dan mereka lari menyelamatkan nyawa. Mereka tahu bahwa Patriark Sue Pau pasti akan mati. Lin Suan kemungkinan besar akan terbunuh oleh kesengsaraan petir. Menyumpahi. Lin Suan mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat serangan seperti itu. Melalui mata ilahi rahasia surgawinya, dia dapat melihat darah Patriark Sue Pau membara. Jiwanya seolah ditarik ke dunia tak dikenal. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa dia sedang diawasi oleh kekuatan misterius dan aneh. Kekuatan ini membuat tubuhnya redup dan ki serta darahnya layu. Di saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Di atas kepalanya, kilat menyambar, dan cahayanya seolah menghancurkan dunia. Aura ini tidak lebih lemah dari kesengsaraan petir ketika dia menjadi calon sage. Itu bahkan lebih kuat. Ledakan. Pada saat berikutnya, kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menembus kehampaan dan menyelimuti dunia sepenuhnya. Lin Suan juga ditelan. Suatu hari, dua hari, kesengsaraan petir terkutuk terus berlanjut. Ruang dalam jarak jutaan mil hancur dan berubah menjadi kehampaan yang kacau. Leluhur keluarga Kidan yang lainnya telah mundur sejauh 30 juta mil. Mereka melihat pemandangan apokaliptik di depan mereka dan jantung mereka berdebar kencang. Ini sudah berakhir. Lin Wudi tidak akan bisa melarikan diri. Iya, bahkan calon sage pun akan terbunuh. Apalagi dia diselimuti oleh kekuatan kutukan. Kesengsaraan petir tidak akan pernah melepaskannya. Beberapa calon sage menggelengkan kepala. Pada saat yang sama, beberapa calon sage meratap. Sangat disayangkan bahwa seorang jenius yang tiada taranya telah menjadi calon sage di usia yang begitu muda. Masa depannya tidak terbatas. Dia terlalu muda dan terburu nafsu. Dia seharusnya tidak mendorong Patriark Sue Pao begitu keras. Kalau tidak, dia tidak akan mati jika dia tidak membunuh Sue Pao. Lin Gong Si. Wajah Kisiyu penuh kecemasan dan keputus asaan. Di kejauhan, Jun Woo Ya, Ling Long, Hei Mo, dan yang lainnya juga tidak percaya. Lin Xuan dihancurkan oleh kesengsaraan petir. Apakah dia sudah mati? Mengapa semuanya tampak seperti mimpi? Segera, Iblis Hitam menunjukkan senyuman dingin. Huff, sungguh mengejutkan. Dia tidak menyangka calon sage akan mati. Calon sage prodigi lainnya juga berkata dengan dingin. Saya akui Lin Woody memang kuat, tapi dia sudah menjadi sejarah. Hanya seorang jenius yang hidup yang merupakan seorang jenius. Yang mati bukanlah apa-apa. Mulai sekarang, Lin Woody tidak akan ada lagi. Lagi. Selamat menikmati.